Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiru wa na'udzubillahimimusyururina Wa anfusina wa min sayyiyati amalina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Bersyukur kita kepada Allah SWT Bersalawat kita atas Nabi Muhammad SAW Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT Serta kita mendapatkan syafaat Yaumil akhir dari Nabi Muhammad SAW Dan diakui sebagai umatnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikhwafillah yang dirahmati Allah Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan bahas mengenai Ramadan itu adalah bulan yang mulia Dimana bulan ladangnya panen pahalani Nah Ramadan itu kan bulan yang mulia Dimana setiap amal ibadah itu Dilipat gandakan oleh Allah Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Insya Allah akan selalu tertulis Berlipat ganda nih pada bulan ini Baik amalan wajib Amalan sunnah Dan amalan-amalan kebaikan Pokoknya Di bulan ini tuh serba dilipat gandakan Toib ikhwafillah sekalian Nah tadi kita bilang bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia Dimana setiap perbuatan baik kita Insya Allah akan dilipat gandakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Pahala lagi diobral abis nih sama Allah nih Masa iya kita mau berleha-leha Di bulan yang suci ini Udah 11 bulan nih berbanding sama 1 bulan 11 bulannya ini Kemungkinan besar kita berleha-leha Kita nyantai nih 1 bulan Allah suruh kita untuk Nih kamu saya kasih 1 bulan Yang mulia banget Yang setiap amal kebaikanmu Itu sekecil apapun Insya Allah akan dilipat gandakan Nah jadi Sayang sekali rasanya Jika kita berleha-leha Di 1 bulan ini gitu Nah Tapi di sisi lain ya Ada orang yang pas Ramadan itu Kerjanya tidur Misalkan nih Santai Nah habis subuh tidur Siang-siang tidur Terus nunggu maghrib tidur Kayak gitu Bada asar Nah Dengan berlandaskan katanya Ada hadis Katanya Tidur siangnya orang berpuasa itu adalah Ibadah Nah bener gak nih Tidur siangnya orang berpuasa itu adalah ibadah Nah Para ulama sepakat akan hadis ini Dimana hadis ini dinyatakan doif oleh para ulama Kenapa doif Doif itu artinya lemah Ya kan Berarti bukan Bukan berarti salah Cuman lemah hadisnya Tidak kuat perawinya Nah Kenapa nih dia nih lemah Karena bisa jadi Orang mengartikan bahwa Tidurnya orang berpuasa ini ibadah Jadi tidur sepanjang hari Padahal tidak seperti itu Tidurnya orang berpuasa ini Bisa kita bilang Ibadah Ketika Misalkan Dia ini Mempersiapkan dirinya Supaya untuk bisa Saya semangat nih Sholat malam Ketika saya tidurnya siang Jadi ada hadis nabi yang mengatakan bahwa Sholat malam pada bulan Ramadan itu Karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah SWT Insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang lalu Dari hadis riwat Bukhari Nah Kalau dia berlandaskan pada ini Insya Allah Tidurnya memang benar Menjadi ibadah buatnya Karena Akan menjadikan ia semangat di malam hari Menghidupkan malam-malam Ramadan Tapi Ketika tidurnya ini Tidak berlandaskan pada salah satu yang ini Maka Perlu dipertanyakan nih Kenapa kok saya uring-uringan di Ramadan Padahal Sebelas bulan Banding satu bulan nih Satu bulan Masa iya kita mau Menyanyiakan Bulan yang suci ini Gitu Kemudian Bisa jadi ada orang yang berdali Tidurnya orang berpuasa ini adalah ibadah Karena Untuk menahan daripada berbicara kasar Gitu Nah Kalau untuk berlandaskan pada yang ini Bisa jadi juga tidurnya itu adalah Ibadah Karena ketika dia tidur Saya akan terhindar dari omongan-omongan yang Tidak baik nih Jadi Daripada saya ngobrolin orang Gibahin orang Ngomong-ngomong yang anfaedah Seperti itu Jadi lebih baik saya tidur Benar Benar banget Daripada kita gibah di siang Bukannya malah Memperbanyak pahala Malah jadi nambahnya dosa Lebih baik memang tidur Nah tapi Masa iya Kita karena berdali Saya ingin menghindari dari perkataan yang tidak baik Kemudian Supaya nih semangat Sholat malamnya Kayak gitu Jadi kita tidur aja sepanjang harinya Ramadan Padahal Allah Lipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Gitu kan Jadi Kenapa gak kita cari jalan lain nih Yaitu dengan Ngisi dengan kebaikan yang lain Jenis yang lain Misalkan nih Tilawah Bayangkan Kalau pada bulan biasa Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu Dinilai 10 kebaikan Nah Kalau pada bulan Ramadan nih Allah janjikan kita tadi nih Setiap kebaikan yang kita lakukan Itu dilipat gandakan Lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya Jadi Kenapa kita harus pilih yang Berleha-leha Sementara ada yang lebih besar yang Allah janjikan Kenapa gak kita kejar gitu loh Jadi Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Dari Riwayat Bukhari Mengatakan bahwa Jika menemunya Jibril menemunya pada tiap malam bulan Ramadan Dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya Bayangkan Jibril aja bertadarus loh nih Pada bulan Ramadan gitu loh Masa kita manusia biasa mau berleha-leha Seperti itu Jadi Ada nih kebaikan yang Allah janjikan Pahalanya lebih besar Kenapa kita pilih yang Biasa aja gitu loh Yang Hadisnya bahkan dinilai para ulama Itu do'if Seperti ini Jadi Ada Jalan yang Lebih menguntungkan Kenapa jalan yang biasa yang kita pilih Seperti itu kan Ihwatillah yang dirahmati Allah Mungkin Itu yang dapat saya sampaikan Terlebih dan kurang Saya mohon dimaafkan Segala kesalahan mungkin datang dari saya Segala kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa menjadi pengingat diri saya sendiri nih Terlebih dahulu Khususnya gitu Dan semoga juga bisa menjadi pengingat diri kita semua Supaya memanfaatkan dengan sebaik mungkin bulan yang panen pahala ini Gitu ya Semoga Apa yang kita dapatkan Apa yang kita pelajari Dinilai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Alamin Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton